Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mesin pencacah sayuran tapi bisa dipakai untuk parut ini ya, rempah-rempah seperti jahe, kunyit kencur dan lain sebagainya nanti divideokan tentang bagaimana hasilnya, tapi sebelumnya saya akan mencoba memaparkan bagaimana dan apa saja kegunaannya ini yang paling depan itu pengatur lembut tidaknya ya lembut tidaknya si bahan yang dimasukkan mau yang berbentuk besar atau yang berbentuk kecil bisa diatur kalau mau kecil itu ke bawah kan kalau mau besar itu ke atas kan ada penguncinya juga kemudian di pinggirnya ada penguncinya juga di kiri kanan mesin ini bisa bongkar pasang ya dari mulai casingnya bagian atas sampai ke pisaunya kita lihat pisaunya ini ada juga penguncinya kita bisa buka kita bisa dengan mudah untuk membersihkannya setelah dipakai saran saya setelah dipakai harus digosok minyak agar tidak berkarat ya si pisaunya saya pas dulu kesini tidak digosok minyak jadi seperti ini kita kunci lagi kita kunci lagi kemudian untuk tombol on off listriknya itu di bawah sebelah kanan video ya dan untuk kilokan listriknya itu di belakang nah ini mau bikin jamu ceritanya cuman yang mengkudu itu karena terlalu keras jadi gak bisa lembut ya hanya kencur jahe dan kunyit aja yang bisa kita coba untuk mulai mencacah atau menjadikannya lembut suaranya tidak terlalu bising ya coba coba bisa cari keyword nya di google mesin ocell ya mesin pencacah sayuran ocell tipenya tipe sdl 160 jadi ocell tipe sdl 160 coba di searching itu harganya di bawah 1 juta ini menghemat untuk biaya listriknya jadi 1 jam tidak sampai 5 kwh coba di searching apabila membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan setting aja di google nah ini hasilnya walaupun tidak selembut yang diparut cuman kita kan bikin jamu digodok dulu jadi bisa sempurna gitu walaupun tidak diparut juga hasil seperti ini juga bisa mudah mudahan pemaparan saya ini bisa benar-benar bagi petenak yang ingin mempunyai mesin dengan sekolah tenak yang minim pdp yang rendah tapi ingin mendapatkan mesin yang murah juga saran saya itu ya ocell sdl 160 terima kasih salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati